Hai Sekarang saya lagi ingin nyuplik banget gaseo kak iso boleh kukuhnya doa proses pemasangan konoknya sepeda ini ada ini nanti tak review kalau sudah memplek semua lagi terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pasang audio guys audio rosokan nanti kita review lagi selamat menikmati selamat menikmati ini kemarin saya buatkan audio audio kayak jelas ini bisa nyala guys pakai bluetooth kapan-kapan saya review nanti nanti yang diganti-ganti juga di review dulu apa saja ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys langsung kita review ya kemarin ini kemarin ini yang diganti itu ini udah lama ya ini beyond sama handle ini udah lama kemarin yang diganti itu beberapa baut strobol baut opo ibu takar nah kemudian ini nah kemudian ini ada pengereman pengereman kita pakai mesin yang 2 piston kalau gak salah ini sama pakai selangnya juga baru oke ya kemudian kita baut-bautnya kita baru semua ya kita full pro baut-bautnya ini ya ini kita beliin ini baru juga ini target kedepannya mungkin saya akan beli kenal pot yang bagus sedikit lah ini bautnya udah robol bautnya oke kemudian apalagi ya yang ini yang di CVT kemarin sebenarnya ini robol juga tapi sebagian sebagian gak cocok soalnya yang sini beda ya ukurannya sama yang sini jadi ini sampai bawah-bawah udah robol semua ini no kemudian yang saya beli ini ya ini bisa nyala yang ada LED-nya bisa nyala angry breed apa ini pokoknya selontongan tangan ini selontongan oke itu yang mungkin yang terbaru ya beberapa itu aja ya tapi bautnya saya udah ganti robol banyak yang robol kotor semua belum di apa-apain guys ini lumayan sih ini udah udah pendek banget sebenarnya tuh tapi masih bisa dipendekin lagi ini temen-temen ini kalau pengen beli velg silakan saya jual saya mau ganti mungkin oke mungkin reviewnya segitu dulu ya soalnya gak ada yang direview kemarin habis berapa ya habis sekitar 1 jutaan lah buat beli-beli itu gak ada banyak perubahan soalnya warnanya itu masih tetap semua ini ininya juga baru kemarin halunya gas-gasan itu saya kalau review itu asal-asalan jadi ya terserah temen-temen mau nilai seperti apa motornya kayak gini Mio tahun 2016 ya kalau gak salah ini ya 16 oke ini potongan skoknya skok depan potong kemudian skok belakang potong mereknya merek brand mereknya oke Mio Stunzer & Slow tapi ya ini kemarin beli sih ini variasinya ini 2 saya jadikan 1 soalnya yang situ udah ada ya mungkin kalau mau tanya-tanya ya silakan ya oh ya ada yang baru itu di dalam sini ya audionya yang di depan video tadi oke guys seperti yang di depan video tadi ini ada audionya di dalamnya tapi suaranya wis gak enak banget serius kita coba puter puter guys ini terbaru ya oke ya mungkin itu terobosan terbaru itu konsisten banget kalau buat video gak kayak saya asal-asalan saya itu itu kalau membuat itu bagus itu ya nanti saya tanya apa channel youtube-nya teman-teman bisa subscribe juga banyak modifikasi juga di channel dia itu tapi dia lebih suka yang klasik gitu motor-motornya kayak seperti itu seperti itu tuh nung-nung gitu dapain aja saya gak bisa kalau buat video kayak gitu saya kalau buat video ya saya rekam-rekam aja gitu guys oke nanti kita merapat kesana saya kayak lagi buat channel youtube guys jangan lupa subscribe ini channelnya apa ya channelnya apa mas adinata01 adinata01 nanti saya tulis saya kasih ano disini mungkin kalau orangnya komen saya kasih pin biar tau oke semoga bermanfaat kalau gak bermanfaat jangan ditonton gak usah like gak usah subscribe dan motornya tinggalin aja biar ditemuan sama tetangga terima kasih